Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih membahas tentang bahar smid ke muslimin Dan disini ada video yang cukup menarik untuk kita bahas Ini video dari bahar smid Yang kalau kami lihat Ini menunjukkan kelicikan dari bahar smid ke muslimin Dan bahar smid ini kalau ceramah ke muslimin Seolah-olah dia ini adalah orang yang Punya jasa yang banyak terhadap masyarakat Indonesia Seolah-olah dia ini sudah melakukan sesuatu yang besar Untuk rakyat Indonesia Padahal sebenarnya dia ini tanpa adanya rakyat Indonesia Jadi dia gak ada apa-apanya ke muslimin Tapi seolah-olah dia ini seperti pahlawan lah kaum muslimin Selalu membela rakyat kecil Selalu mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat kecil Padahal dia sendiri sebenarnya kaum muslimin Itu cuma numpang tenar dari rakyat Indonesia saja Rakyat Indonesia yang berhasil dia tipu Dengan kedok barokah sebagai zuriat nabi Sebelum kita bahas lebih jauh kaum muslimin Coba kita simak videonya kaum muslimin Ini tanah saya minjem buat acara Karena kalau dalam pondok gak bakal muat Ini tanah dijual 450 juta semua Ada 1.300 meter Saya tawar 400 juta Tawar belum ada duitnya Maksudnya masih tawar dulu 400 Nah kaum muslimin disini Bahar Semit sedang bermajelis Di atas sebidang tanah Yang katanya mau dijual seharga 450 juta Tapi sudah ditawar oleh Bahar Semit Tapi tawar saja Belum ada duitnya Disini sudah terdapat clue kaum muslimin Bahar Semit ini sudah mulai Basah-basi Memberikan gambaran kepada jamaahnya Bahwa dirinya pengen beli tanah ini Tapi belum ada duitnya Jadi solusinya bagaimana Coba kita lanjut videonya kaum muslimin Nanti kumpul pelan-pelan Makanya kalau ada bapak-bapak Ibu-ibu disini Yang mau nambah-nambahin Disini nih Disini hadir 400 perang Nah kaum muslimin ya Karena belum ada duitnya si Bahar tadi Untuk beli tanah itu Makanya pelan-pelan katanya Makanya kalau ada bapak-bapak Ibu-ibu yang mau nambahin disini Ya mau nambahin disini Karena ada 400 orang Atau lebih Ada seribu orang Kemudian satu orangnya Ngasih 400 ribu saja Besok sudah dibayar Sama Bahar Semit Kalau 400 ribu Ya kemudian Dikalikan seribu orang Artinya sudah 400 juta kaum muslimin Orangnya minta 450 juta Ya Tapi sudah ditawar sama Bahar Semit 400 juta Tapi Bahar Semit kaum muslimin Nawar itu 400 juta Belum ada duitnya Jadi kalau ada bapak-bapak Atau ibu-ibu yang nambah Ya seribu orang Satu orang 400 ribu saja Besok sudah dibayar Karena sudah terkumpul uang 400 juta Ya Sesuai dengan harga Yang ditawar oleh Bahar Semit tadi Kaum muslimin Ya Jadi bapak-bapak Ibu-ibu itu nambah Kaum muslimin Ya Nambah Harganya 400 juta Ya kemudian Bapak-bapak Ibu-ibu yang seribu orang itu Per orangnya nambah 400 ribu Ya Jadi terkumpul lah Dari seribu orang tersebut 400 juta Itu buat nambahin Uangnya Bahar Untuk beli tanah Seharga 400 juta Ya Disini paham Kaum muslimin ya Ini saya gak akan Jelaskan dulu Kaum muslimin Dari sini saja Sudah paham Kaum muslimin ya Sudah kelihatan Triknya Liciknya Bahar Semit Kaum muslimin Satu lebih Seribu orang Satu orang 400 ribu saja Besok sudah saya bayar Di tanah Betul Betul Satu orang 400 ribu Satu orang 500 ribu Besok langsung saya telpon Pak Koswara Tolong Urus tanahnya Pak Koswara Tuh ya Dari satu orang 400 ribu Jadi 500 ribu Kaum muslimin Dari satu orang disuruh nambah 400 ribu Menjadi 500 ribu Dikali seribu orang Kalau 500 ribu artinya terkumpul 500 juta Sedangkan harga tanah itu mintanya 450 Kemudian ditawar Bahar Semit 400 juta Ya tapi satu orang diminta 500 ribu Seribu orang Nantinya terkumpul 500 juta Ya Kita lanjut dulu Kaum muslimin Cuma pertanyaannya Orang-orang disini bagaimana Hah Pak Refli Ayo coba gini aja deh dari ujung Tuh ya Langsung eksekusi Langsung dikumpulkan uangnya kaum muslimin Coba kita lihat Kumpul-kumpul berapa itu Dari diminta 400 ribu Berapa? 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 Ini jamaahnya kasih berapa Coba kita lihat video ini Berapa? 100 ribu Satu orang berdiri kumpulin Satu orang berdiri Abdurrahman Habib Saleh mengasih berapa? 200 Paku Suara mengasih berapa? 200 ribu Paku Suara 200 Bang Roki berapa? 1 juta Bang Roki 1 juta Abang Saleh berapa? 500 ribu Abang Saleh Habib Bakar berapa? 1 juta Habib Bakar 100 juta Habib Ahmad berapa? 500 ribu Tua-tua ke lagi Habib Hanif berapa? 1 juta Habib Hanif Kei Sobri 1 meter Berarti Berarti 450 ribu Kei Sobri 500 ribu Habib Muhammad 1 juta Habib Muhammad Ketum kita Habib Lutfi Om Sisi lihat dulu Habib 50 50 Habib 50 Habib Takbir Haji Oping 20 juta Ini beliau dari Garut Pengusaha Garut Mudah-mudahan Rezekinya tambah banyak Nah kau muslimin Sebenarnya Gini kau muslimin Kami tidak menyalahkan 100% Apa yang dilakukan oleh Bahar ini kau muslimin Ini gak salah Sebenarnya kau muslimin Menggalang donasi Untuk kegiatan sosial Terlebih Untuk kegiatan Keagamaan Umat Islam Seperti untuk membeli tanah Untuk mendirikan masjid Mendirikan pondok pesantren Mendirikan panti asuhan Ya itu sebenarnya Gak ada masalah sama sekali Kau muslimin Gak ada masalah sama sekali Ya maupun jumlahnya miliaran Juga gak ada masalah sama sekali Yang penting amanah Ya Orangnya jujur Amanah Ya dan juga Tentu Harus Orang yang punya adab Dan akhlak Yang baik Punya sopan Santun Jangan seperti Yang dilakukan oleh Bahar selama ini Kau muslimin Seolah-olah Dia sudah melakukan Sesuatu yang besar Untuk masyarakat Indonesia Sehingga Pemerintah itu Dikritik Ya dihujat Habis-habisan oleh Si Bahar Smith Ini kau muslimin Ya Kita tahu sendirilah Ya Pak Prabowo Disebut apa Jokowi disebut apa Ya Pemerintah-pemerintah Disebut apa Ya siapapun lah Kemudian direndahkan Kecuali Muhyibin Dan juga para Kabeba Alawi Ya Direndahkan oleh Bahar Smith Padahal kita tahu Kau muslimin Yang dilakukan oleh Bahar seperti ini Kau muslimin Apa coba Ya Siapa yang gak bisa coba Semua orang bisa Kau muslimin Semua orang bisa Menggalang donasi Beli tanah Seharga 450 juta Menggalang donasi Satu orang diminta 500 ribu Terkumpul 500 juta Tanah itu dijual Sama yang punya Mintanya 450 juta Ditawar 400 juta Kalau terkumpul Uang 500 juta Itu namanya Jamaannya bukan Nambahin uangnya Bahar Untuk beli tanah Tapi yang beli Orang Bahar gak ngeluarin Apa-apa Cuma apa Abab Cuma ngeluarin Abab Sebenarnya Kalau Bahar Smith Ini gak Cumawa Gak sombong Gak berkuar-kuar Seolah dia ini Orang yang paling Berjasa Sebenarnya gak ada Masalah Kebaikan Mengkoordinir Orang-orang Seperti itu Sebuah kebaikan Tapi karena Jumawa itu Ya akhirnya Ya kalau orang Jawa bilang Ya dintai Awakmu loh Modal Abab Jaluk duit Uang Ngumpul Duit jamaah Ya untuk Beli tanah 450 juta Terkumpul 500 juta Itu pun bisa Lebih Itu tadi Ada yang 20 juta 1 juta Meskipun ada yang Di bawah 500 ribu Tapi dari sini saja Sudah jelas Artinya Beli tanah itu Uang bahar Gak keluar Gak keluar Lawang Lawang tanahnya Harganya 450 juta Ditawar 400 juta Lah kalau terkumpul Uang 500 juta Lebih Kan turah-turah Kan turah-turah Kau muslimin Artinya bahar Gak ngeluarkan Serupiah Gak ngeluarkan Sepera Gak ngeluarkan Gitu loh Ya Sekali lagi Yang seperti ini Bukan kegiatan tercelah Sebenarnya Kau muslimin Kalau memang Untuk kebaikan Tapi orangnya Juga harus beradab Jangan setelah itu Kemudian Koar-koar Seolah dia Yang paling berjasa Sementara dia Cuma modal Jualan Abab Cuma ngomong Ayo kumpulkan uang Saya mau beli tanah ini Ya tapi uangnya Belum ada Ya kita kumpulkan tanah Untuk nambah-nambah Ya satu orang ini 400 ribu Ya kalau terkumpul Sudah turah-turah Itu bukan nambahin Uangnya bahar Mereka yang beli Bahar cuma apa Ya Mengkoordinir saja Ya cuma itu sih Sebenarnya Kau muslimin ya Seandainya bahar ini Ada akhlaknya baik Yang seperti ini Tidak jadi tercelah Tapi karena bahar itu Ya Ya kita lihat sendirilah Kau muslimin Ya seolah-olah Dia ini pro Terhadap rakyat Seolah-olah Sudah melakukan sesuatu Yang besar untuk rakyat Demi rakyat Demi masyarakat Ya Rela Masuk penjara Alah Bahar Bahar Kalau ente beli tanah Itu dari hasil keringat ente Ya 100% Ente mau sombong-sombongan juga Ya gak ada masalah Di hadapan manusia Ya diakui Ente hebat Ya meskipun di mata Allah Kalau sombong juga gak akan berguna Ya tapi kalau uang hasil donasi Hasil dikasih sama orang Kemudian ente hidupnya juga Bermewah-mewah Terus mau disombongkan Seolah-olah ente pro rakyat kecil Pro rakyat kecil Rakyat kecil yang mana Hidup ente saja seneng-seneng Merokok saja dihidupkan sama Jongos ente Hah Kok bilang pro rakyat kecil Rakyat menderita presiden enak Lah ente sendiri Rumah mewah Mobil mewah juga Gak cuman Sebiji dua biji Ya Beli tanah Seharga segitu Ente galang donasi Dan duitnya juga Turah-turah Kok mau sombong Sombong apa Curiga ada orang seperti itu Bah resmi Ente hidup kaya Bergelimang harta Ya hidupnya mewah Sampai rokok saja Dilayani Dihidupkan sama Jongos Jongosnya dibayar berapa Ente dapat duit dari mana Ya ente dapat duit dari mana Coba Ya Orang itu melakukan seperti bahar Ya bisa semua Kalau cuma ngumpulin uang Ya untuk beli Ya mau disombongkan apa Yang mau disombongkan apa Apalagi kalau ngumpulin uang 400 juta Terkumpulnya 600 juta atau 700 juta Kan sih 300 juta Ini wajar Kalau kemudian orang berpikir Pantesan Hidupnya enak Mewah Bisa jadi itu uang ratusan juta Dari donasi Itu loh Menikmati uang dari hasil donasi Dan itu Satu kali Kalau berkali-kali Apa yang gak ya Miliaran Ya kalau mukibin sih ya Mereka ya Ya iya saja Manut-manut saja Tapi orang yang melihat itu loh Ya Ini kan jadi tanda tanya Kemungkinan-kemungkinan Bahar Smith ini Makan uang donasi Dari mukibin Ratusan juta Mungkin miliaran Ya Bahar ya Sudah uang Hasil donasi Dipakai hidup mewah Ya Tapi Ya Sombong Rokok saja dihidupkan Sama asisten Sementara presiden Yang disebut Bahar Hidupnya enak-enak Di tengah rakyat yang susah Presiden gak ada yang Sampai seperti itu Gak ada Yang makan disuapi Diambilkan Ya gak ada yang Sampai seperti itu Kecuali pelayanan-pelayanan Khusus Untuk presiden Karena memang sudah Protokolernya Seperti itu Ya maka itu bukan Bukan gaya hidup mereka Memang itu Protokolernya Seperti itu Tapi kalau si Bahar Apa protokolernya Rokok dihidupkan Semuanya dilayani Bahar-bahar Ya Yang seperti ini kok Muhyibin juga gak sadar La ilaha ilallah Ya selamat berfikir Para Muhyibin Mudah-mudahan segera sadar Salam waras Salam akal sehat Barakallofikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa